Intro Penyerang Chelsea, Romelu Lukaku Girang melihat timnya menang melawan Aston Villa. Ia senang timnya bisa menang karena The Villains ia nilai adalah lawan yang sangat berat. Chelsea berhasil memetik kemenangan di pekan keempat IPL musim 2021-2022. Menjamu Aston Villa, The Blues berhasil menang dengan skor 3-0. Meski menang dengan skor telak, kenyataan di atas lapangan sangat berbeda. Chelsea mendapatkan tekanan terus-menerus dari sang tamu. Villa adalah tim yang sangat bagus dan mereka melakukan pressing yang ketat, ujar Lukaku kepada Sky Sports. Saya tidak pernah meragukan kualitas Mateo Kovacic, di mana umpannya sangat bagus sehingga saya bisa mencetak gol pertama di pertandingan ini. Lukaku juga mengaku senang melihat rekor tidak terkalahkan Chelsea di awal musim 2021-2022 ini. Namun ia ingin timnya tidak cepat berpuas diri dan terus berjuang untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Situasi kami sangat bagus dan ini adalah mimpi masa kecil saya yang jadi kenyataan. Saya senang dengan situasi kami, namun kami harus tetap bekerja keras, ujarnya. Chelsea dijadwalkan akan bermain di UCL pada tengah pekan depan. The Blues akan menjamu Zenith Set Petersburg pada hari Rabu tanggal 15 September dini hari nanti. Oke, sampai disini dulu ya berita kali ini. Jangan lupa dukung channel kita dengan cara subscribe, like, dan share ya. Terima kasih. Terima kasih.